Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berbalik kita sahabat-sahabat dimanapun anda berada semoga kita selalu keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun amin baik teman-teman saya akan memberi contoh salah satu unit AC ya yang kurang virion seperti ini ya ini outdoor indoor eh maaf indoor sudah saya bongkar ya dan lihat ya kita lihat di outdoornya lihat teman-teman tuh pipa outdoor ya tuh pipa outdoor nyalju teman-teman kita dekatin nah tuh lihat teman-teman jadi ini salah satu vion yang kurang dan kotor AC ini ya jadi disebabkan satu kotor AC indoor outdoor kotor yang kedua dan berkurang seperti ini jadi pipa press dan pipa isap nyalju seperti itu ya teman-teman tebel ya nyalju di evaporator penuh dengan salju ya ya cuma teman-teman nah ini jadi buat sahabat-sahabat usir yang bagi pemula untuk langkah-langkah pertama ya ya kita setim dulu di outdoor ya ini saya tidak saya praktekkan tapi ini saya beri contoh ya atau salah satu unit yang outdoor indoor kotor dan kurang virion jadi tapi sebelum pengisian virion lebih baik cuci dulu ya teman-teman bersahabat-sahabat ini indoor sudah saya sudah saya bongkar ya jadi ini cuman untuk buat review aja jadi kalau AC kurang dingin atau memang kurang nyos gitu ya jadi sahabat-sahabat bersihkan dulu ya untuk strainernya maaf untuk filternya terdapat filter di indoor jadi dicuci dulu ini ya 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 pipa pressnya saljunya tebal ya tuh nah sahabat-sahabat di untuk air pembangun sendiri masih normal ya karena ini berlebihan banget ini untuk saljunya ya yang di pipa press dan pipa isap ini AC merek Panasonic ya satu PK dia menggunakan R32 ya tuh ada R32 nah tuh sahabat-sahabat R32 oke jadi buat sahabat-sahabat yang AC nya ya yang di rumah seperti ini sebelum bangkit ini sih coba anda bersihkan dulu ya bersihkan di indoor ya dibuka tutup indoor dan bersihkan untuk filternya ya itu ada filter dua biji ya kambing kiri diusahkan bersihkan dulu sebelum bangkit ini sih ya teman-teman dan untuk outdoornya coba teman-teman diusahkan disempat ya bagian belakang ya di bagian belakang disetop disempat steam saja nggak apa-apa steam air ya diusah kesetian disempat dulu saja dulu lalu dicoba lagi nah seperti itu nah ini pengaturan 16 ya masih dingin masih dingin tapi kurang maksimal ya teman-teman karena ini kotor banget ya jadi bagaimana cara untuk mencuci indoor ya udah kita share ya video-video yang sudah-sudah ya untuk cucian-pencucian indoor outdoor jadi saya ini akan menerangkan saja untuk ciri-ciri AC ya kalau kurang kurang frion atau memang kotor bukan kurang frion tapi kemungkinan yang ini antara dua nih kalau tidak kotor ya kurang frion tapi sebelum pengisian frion teman-teman cuci aja dulu di bagian outdoor ya outdoor coba coba kita matikan lihat rahasia teman-teman ya jadi bukan dibatikan aja kita lihat diganti mode aja untuk bagian fun ya jadi untuk menghilangkan salju ya salju ya selamat teman-teman nah mulai berkurang ya tuh mulai mencair air batu esnya mulai mencair mencair ya coba kita lihat lagi di outdoornya ya lihat ya audernya tuh AC udah kita mode untuk fun aja ya jadi untuk kompresor outdoor tidak bekerja ya jadi biar untuk mencairkan batu bunga esnya pada unit indoor nah itu mulai mencairkan batu bunga esnya pada unit ini bagian atas ya bagian atas sudah mulai mencair tuh lihat ya tuh ya sahabat-sahabat lihat ini bagian sahabat-sahabat apabila ada keluhan bagian elektronik anda seputaran pendingin atau elektronik ingin bertanya silahkan ajukan ya ajukan pertanyaan seolah-olah saya jawab akan jawab ya bisa melalui WS saya catat nomor WS saya 0853 8002 9103 nah sudah teman-teman mulai berkurang ya itu tanda-tanda kalau AC indoor outdoor itu bersih seperti itu berarti kurang freon tapi kali ini di bagian outdoor dan indoor sangat kotor ya teman-teman jadi sebelum mengisir freon usahakan dicuci dulu ya bagian outdoornya terutama di bagian kondensor disemprot-semprot ya pakai steam dan kalau untuk outdoor kalau sahabat-sahabat belum begitu paham mengerti ya buka aja di tutorial yang sudah saya bagikan cara mencuci AC ya dan pemasangan pada plastik AC itu sendiri nah sahabat-sahabat sahabat dengan sedikit lagi ya ini dingin teman dingin tapi karena tidak dingin karena setelah-setelah di evaporator tertutup bunga-bunga es ya jadi udara yang diset bahkan disembuh tidak ada ya jadi terhambat ya jadi sekarang udah dingin maksimal karena bunga salju es sudah mencair ya kita simak lagi untuk bagian outdoor nah ya teman-teman udah mulai berkurang ya tuh udah memang hilang ya bunga-bunga esnya oke nah bersih teman-teman coba kita langsung hidupkan lagi ya kita bagiannya untuk coolnya nah ini udah setat lagi teman-teman untuk outdoor udah bekerja lagi nah coba sahabat-sahabat user eh diperhatikan ya oke 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 nah atau sahabat-sahabat user bisa ya kita sebelum bunga salju berlebihan sahabat-sahabat bisa pengaturan di melala sampai dibuat 24 ya nah bisa 24 ini ya nah sahabat-sahabat pengaturannya bisa jadi 24 derajat jadi tidak begitu terlalu parah ya untuk bunga saljunya oke baik teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya untuk menganalisa AC kotor atau kurang freon ya jadi kalau AC teman-teman lagi kalau AC itu tidak kotor tapi ada bunga salju di pipa-pipa AC berarti kurang freon tapi yang kebaiknya disuci dulu teman-teman nah disabis selesai dicuci disimak bagaimana apakah maksimalnya salju baik teman-teman ada lagi mohon maaf apabila ada penyampaian dalam video kurapas saya mohon maaf dan mohon dukungnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih